Ini aku belum ngomong pak Tony. Jadi, ketauan atau saranya mbak? Bocoranya ngerakanya ini, ngeri oleh ngeri dari s 8 juta, pak. Kita ngelakon api nge列ar, ngelakonnya ole kok gampang negeram. Ngirap, 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 ngirap. Disuruh turun ke dunia apa pak Tony, dari yang pingin di langit dulu, jadi kemeringatan, wah! Pak Tony udah makan belum juga semangat orang dikongkau ini pernah bergir-gir-gir Pak Tony lampingnya turah baik, gaya ini sabar di depan kamera aslinya orang paling api di dunia ini aku Pak Tony gaya ini penting juga di sini mis, ya orang ini mis, mis, supaya cepat diputuskan mis, mis, supaya cepat diputuskan bukan pengecehan saja karena keputusannya bukan di saya saya itu cuma menanggapi kegalauan majikan menanggapi kegalauan kalian aku ini di sapa-sapa aku ini sudah bisa memutuskan dunia persilatan aku juga ngomong dukur-dukur aku dikaplauk itu, gak? aku langsung tako i dapuramu ini sapa langsung tak cukur jembutku semuanya semuanya sampai turah-hari-hari pokoknya, mis, mis, yuni ngomong tak antamin dia semu tak antamin janggrik aku juga kegalauan jirokos apa jirokos atau mis, alah sekarab jirokros yang bawa jika mereka kros sembarang yang kros-kros sih tersalah aku sebenernya bener yang dikatakan oleh orang-orang itu sebenernya saya itu tidak usah mengurusi ini tapi kan, sebagai manusia yang dengar dengan jirokros jirokros sama lain ya, saya malah, jirokos saya mau yuk sedikit khawatir karena, seperti yang saya katakan nih jik bayar potongan jamban biaya pitong mulanya jik bayar potongan jamban biaya jik bayar potongan jamban biaya jik bayar potongan manjikan sewat di sewa di sewa hongongong ngomong Indonesia ya apa yoro saat di sewa hongongong membunuh tanpa menyentuhi hongongong buka project tetapi memerlukan rinding bangunan yang berjalan kami di sewa hongongong agak bangunan jadi berpend Base yang siapa olduğunu menarik di kondisi Masih di Indonesia jadi preman Orang nanteng Kenyataan Mis cerita Tentang Malilondri Tidak wanteng Cerita Mani londri Satu jaran Sampai jarannya Ucul Mani londri Mani londri Mani ini Sopo Due dumbah Terus di PP Pokoknya terhibur Lewat live Misun Harap Isu-isu awan Wengi Pokoknya selalu membuka Youtube Misun Semoga sehat Selalu Terima kasih Ya bayar Tolongnya Pintang Mulan Ya bayar Tolongnya Pintang Mulan Majikan Pakekah Pakekah Mene Bayar Bayari Saat Jagat Raya Alah Lega Oke Kena mental Melebur rumah Sakit jiwa Walaupun Tidak semua Saya Pernah Enggak Pemerintah Melihat Bahwa Masyarakat di Hongkong Pemungut Sampah Yang ngejeng Pembantu Pernah Enggak Pemerintah Melihat bahwa Senyapu-nyapu Enggak Gajinya 12 ribu Itu yang juga Pembantu Ini Uang Indonesia Kan Yang dilihat Adalah Orang Hongkong Ini suge-suge Jadi padahal Enggak bisa Dipukul rata Kalau aku Malah fokus Di long service Kenapa Tidak mencanangkan Kalau pembantu Kerja 6 tahun Atau 10 tahun Itu wajib Dikasih Long service Itu pertama Makan Karu Turun Karu jam kerja Aku kok fokusnya Di situ Bener gak sih Aku malah fokus Kerjanya 6 tahun Sampai 10 tahun Itu wajib Long service Aku malah Senang Dibahas Pemerintah Indonesia Menekankan Pemerintah Hongkong Wajib Memberikan long service Kalau mereka Sudah bekerja 10 tahun Wala Tak dukung Sampai muncrat Atau Mencanangkan Jam kerja Aku Mencanangkan Uang makan Aku Jarang Di keemangan Bener apa Aku senang Tak dukung Atau Atau Jam kerja Se fleksibel Mungkin Atau Ojuk Melai Moto Sampai Merem Moto Kau Jangan Leren Blas Aku Sejauh Aku Malah Mendukung Penuh Aku Jiro Kos Bukannya Gak Boleh Karena Yang dirugikan Tetap Kita Kita Pembantu Apakah Pemerintah Dirugikan Enggak Apakah Ejen Dirugikan Enggak PT Dirugikan Enggak Tetap Dapat Uang Dapat Dapat Uang Uang Makan EWMIS Soalnya Hake Sentum Bas Dwi Iya Saya malah Fokusnya Kesana Saya Secara Pribadi Fokusnya Tentang Uang Uang Makan Gaji Saya Tidak Begitu Nuntut Silahkan Kalau Kalian Minta Nuntut Gaji Tinggi Tidak Gaji Tinggi Majikan Jadi Nyaibah Singa Nyaibah Singa Ini Sopo Mene Pokoknya Yang jahat Jahat Malah Ampir 7-10 Tahun Selanjut Misimu Iya Saya Malah Inginnya Pemerintah Menekannya Di situ Ya Saya Pengen Di luar Negeri Bodoh Orang Bodoh Di luar Negeri Itu Saya Saya Itu Saya Itu Saya 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 Setuju Dengan Usulan Mis Uni Saya Dukung Jam Kerja Dan Makan Mis Karena Itu Banyak Sekali Kasus Iya Saya Malah Fokusnya Di Bayar Raya Kese Kena Mental Apal Maning Jiro Kos Seng Hacur Yobabu Selosok Kelih Kek Agil Seng 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 Manggil Siapa? Ngapain Manggil Manggil Ngapain 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 Boleh Ngapain Bukan Gapain Manggili Seng Datang Ngapain Gen Ngapain Ngapain Bapain Tidak Sopi Bapain Tidak Tidak Lu Hati 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 Sampai Komplen Yorang Anjar Jadi Buat Teman Hati Tidak segala hal saja ya saya tidak tahu nih apakah pemerintah sudah ke Tepalu atau cuma mencanangkan saja, tapi yang saya tahu itu masih mencanangkan saja tapi di masyarakat Hongkong dan juga di Ejen di goreng, di kegelepung di sembuh warang-warang Teput. Tepet. Katokmu Tidak tahu. Tidak tahu. Tidak tahu. Pak Sofi. Tidak jelas, Pak Sofi. Buat apa Zero Cost kalau TKW ada masalah, masak, mereka tutup matalah. Benar. Zero Cost, giliran ada masalah, bodoh amat. Tidak tahu. Sebenarnya begini. Tapi tanggung jawab. Tidak tahu. Ini berkata, segera gratis untuk menjadikan aplikasi. Tapi tinggal berkata, Pribuat masukin. Tidak tahu. Sebenarnya diperlukan kemenangan, tidak bisa. Tidak tahu. Tidak tahu. Tidak tahu. Tidak tahu. aku malah meminta long service wajib bener gak sih? sekarang aja mereka sudah punya rencana ambil orang kamboja orang Thailand, orang Thailand, orang Thailand orang mana? ya malah di Indonesia ada yang pendidikannya SD yang raiz hopopo ada yang peluang sugi gak bisa di luar negeri bener gak sih? seleksi ini kan lebih di berita viral, makanya dari itu wajib gundah gulandah wajib goreng mantep mbak wajib goreng, digodok disembarang-barang wajib masyarakat Hongkong wajib heboh saat ini masyarakat Hongkong wajib heboh karena saya tidak membaca term and conditionnya saya cuman membaca apa yang dikatakan oleh majikan, saya membaca komen-komennya majikan yang ditranslate sama anak saya dalam bahasa dan versi saya jadi aku lebih fokus, sekarang kalau kalau nih aku di pikir sadar rai sadar posisi seperti yang saya katakan seandainya aku dihijak ngomong nih saya lebih menekankan pada long service yang diberikan pada seseorang yang lebih dari 6 tahun, 8 tahun 10 tahun itu wajib terus uang makan jam kerja terus panggungan turu memang tidak ada panggung turu wajib di Hongkong tapi panggung turu dikugung 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 iya saya memang meminta pemerintah itu jangan disamakan long service itu dengan orang lokal jadi ada spesialnya bahwa pembantu dari luar negeri itu mendapatkan long service wajib karena mereka itu mengabdi pada satu majikan dalam jangka waktu yang lama bener gak sih? jadi sekali lagi misi ini bukan siapa-siapa aku asli ini ingin diundang kalau kajeri kalau bapak tercinta ngomongannya ingin tapi aku mau balik sadar rai sadar posisi sadar diri jadi aku pernah meminta gitu loh biaya caranya aku bisa ngomong om kajeri jadi ini aku harus membuat surat undangan aku sama menunjuk surat undangan nih bapak bapak saya aku ini pernah menunjuk contohnya bagaimana membuat surat undangan diurah tiga contoh nih udah sar kini om pekok diurah ngerti aku pingin pingin banget nanyain sama bapak bapak kita tentang peraturan ini seperti ini data ganda itu seperti ini oh ingin tapi ya bisa mau rauh rauh sah majikan manu-manu di depan ceceh masak nih ini banyak sekali mis suara ini hilang jangkrik kalau suara ini hilang apa yang harus ngilang nih mantep nih suara ini suara ini suara ini hilang suara ini hilang suara ini hilang mantepnya gak ngomong suara ini hilang misapa aku dong misapa misapa berita di tv hongkong beberapa hari ada miss long service lebih penting miss iya mbak saya loh saya iya jadi memang majikan gak cocok ya woi rauh tahun gak cocok rauh tahun rauh rauh gak bakalan di long service tapi woi masih ngabd di majikan lu anaknya tadi bayi saw nyong nyong terus sampai jadi jelagar ini long service rauh setuju banget miss usulan long service aku udah pernah dapet miss henvrimu rusak mbak henvrimu rusak rauh 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 masih terdengar orang hilang buatan mbak ya jadi buat temen temen ini ini harus ada kok suara ini wih semua ada suara ini ada suara ini ada suara ini ada suara ini ngomongin gak miss suaranya baik ya woi mana nih suara ini wahing hadir ya woi kak putri istri edan sudah diselosok liwan ya woi susana tapi tapi bosku gak setuju soal zero cost nah yuk orangnya orang setuju zero cost saya juga tidak menyetujui zero cost karena yang saya bahas tadi kalau kalian nonton yang tadi maksud apa ini kerja di bank pendidikannya sekolah kuliah di akuntan yang biaya ini bank yuk lah mungkin ya podoh karena saya ini di hongkong ada yang babu di hongkong yang biaya ini di majikan kalau kini orang dino mulai mau pikir liburan apa iya miss aku nunggu nenek mau enam tahun bulan sebelas moga-moga dapat ya woi aku cuma jaga manuk gak dapet long service mis lu gak jaga manuk gak dapet long service mis aku 23 tahun mis satu majikan long service aku makan waktu rehat penting bagus kok suaranya ya woi sehat hadir ya woi ada soalanya buanter ya woi aku udah pernah dapet long service 10 tahun ya jadi saya karena tidak ada koneksi dengan siapapun saya harus berbicara menyampaikan aspirasi rasa saya pribadi ya semoga saja kalau pak benny kesini ini menjadi pintu yang bagus buat kita untuk menyampaikan aspirasi jadi kalau pak benny memang datang kesini dengan tujuan untuk memberikan kekuatan pada kita itu kita fokus dengan apa yang ada semoga semoga pak benny kesini itu membawa perubahan yang lebih baik lagi dan kita ketemu saya sendiri tidak prefer pak benny memiliki panggung yang besar atau kemewahan saat datang kesini terus disambut dengan royo-royo jadi kalau memang pak benny datang kesini secara merakyat secara pribadi saya akan mendukung secara pribadi saya akan mendukung totalitas tapi kalau pak benny ditumpai atau ditunggangi oleh sesuatu ya saya akan lepas jadi ini pernyataan sangat sangat keras sekali ya jadi kalau pak benny kesini dengan tujuan merakyat maka saya akan dukung totalitasnya jika pak benny kesini ada yang menunggangi atau tertunggangi atau ditunggangi menunggangi terserah reutunggang-tunggangan ini mau saya akan lepas karena mungkin kita sudah beda prinsip jadi sekali lagi kalau selagi jadi untuk kita semua saya akan bergabung dengan siapa saja bener-bener setuju semoga ada jalan dan kehadiran pak benny ke hongkong sini memberikan kekuatan yang lebih pada kita semua jadi buat teman-teman semoga kita mencoba kita bisa tahu lebih baik lagi long service miss dibahas sama pak benny ya karena mungkin dari Indonesia sendiri tidak mengetahui hal-hal ini ya mbak ya jadi ya betul miss kita suarakan niat kita aku kok nyimpen pingin ketemu mbak men isopoto aku di jungguan mbak yun ya aku gak di jungguan mbak so pasti ngomong aku di jungguan kapan miss pak benny datang ya pak benny rencananya akan datang pada tanggal 11 sampai tanggal sampai tanggal 15 dan rencananya adalah hari minggu kita kita masih belum tahu nih seperti apa karena dari pihak kepolisian hongkong juga saya sempat menanyakan apakah ingin bertemu dengan labor department dari Indonesia mereka bilang bersedia kalau pak benny bersedia saya arrange hari sabtu atau hari senennya ketemu sama polisi hongkong dan yang kedua adalah saat hari minggu kita akan coba nih mendatangi mefu yang ada di mefu nih kalian yang suka nonton di mefu mungkin saya akan datangi kalian bersama pak benny yang ada di mefu dan juga yang ada di sam suipo atau mongkok saya akan ada di sana di hari minggu dan sorenya kita ada di lapangan Victoria Park sekitar jam 3 jam 4 jam 5 jadi saya akan full lah ada di sana menemani pak benny jika pak benny bener-bener merakyat ya biuh aku tanggal telulas gak libur jauh libur mbak ya jadi kita pastikan untuk saat ini ya saya memastikan untuk saat ini sama dengan kehadiran Uyakuya dulu mungkin bisa jadi rencana meleset jadi untuk saat ini masih untuk sementara pak benny akan datang tanggal 11 jadi saya tidak tahu nih pak benny akan ketemu sama polisinya tanggal berapa jadi kalau tidak sabtu ya hari seneng dengan polisi hongkong karena saya sudah berbicara langsung ya jadi yang saya akan menyampaikan aspirasi ini tentang low service jam kerja makan dan tempat tidur bener gak sih setuju gak sih kalian atau kalian setuju di jirukos kita fokus di jirukos atau kalian setuju dengan usulan saya ayo tinggalkan pesan kalian dan semoga dengan saya sudah diundang oleh bapak besar kantor polisi hongkong mabes polisi bahres krim ya ampuh-apuh jenengi wih wangel jenengi pokok polisi hongkong itu yang ada diwancai semoga berikutnya saya bisa berbicara juga dengan imigrasi agar imigrasi bisa meninjau lagi dengan kata-kata job hoppingnya dengan kata-kata dihukongnya dengan kata-katanya yang yang katanya kita itu tidak suka bekerja dengan majikan satu dan mengharapkan satunya dan semoga juga dari labor juga mau berbicara dengan saya kalau kalian punya majikan yang orang-orang tersebut kalau kalian tidak keberatan boleh gak saya kenalan dengan majikan kalian jadi setuju dengan usulan misi setuju usulan misi betul setuju misi kerja makan long service iya kerja makan long service itu bagi saya lebih penting dibandingkan dengan zero cost setuju dengan pendapat misi terima kasih sekali setuju long service jadi bagi saya pribadi jadi angin segar saat polisi Hong Kong mau berbicara dengan saya saya punya harapan penuh yaitu boleh kan saya bermimpi saya boleh dong saya berharap agar dari pihak imigrasi juga menanyakan apakah benar itu yang dimaksud dengan dihukum atau job hopping dan juga dari pihak labor bagaimana penanganan mereka saat kita di interminit tapi dikatakan mencuri ya itu yang sangat-sangat dilema sekali jadi majikan gak mau ngasih one-one notice tapi kita dituduh dan kita dipenjarakan dalam beberapa hari ini ini yang ingin saya tanyakan dan juga masih mengharapkan Bapak KJRI untuk melihat saya saya tahu saya tahu weh gak usah di gak usah dilokno gak usah dilokno saya sorosah di kritik aku ngerti aku ini aku ini ngerti tapi boleh dong saya bermimpi bahwa KJRI juga mau berbicara dengan saya apa? Bapak udah ngantuk saya tanya Bapak udah ngantuk oh iya Bapak udah ngantuk jadi hmm gak bisa ngeceh Sophie wis bungok-bungok Bapak wis ngantuk ya sebantu saya doa agar saya bisa berbicara dengan KJRI secara langsung atau tidak langsung dan ya saya sebagai orang Indonesia berhak dong saya ngomong seperti ini kalau kalau Bapak besar KJRI mau 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 ngomong sama saya dengan lapang dada dengan lapang dada saya akan merasa senang sekali dan appreciate tapi sekali lagi saya sadar diri sadar raih sadar posisi saya tidak begitu mengharapkan terlalu banyak tentang sesuatu yang saya sendiri hmmm gak berani mengharapkan deh Bapak Bapak dengar PMI Bapak dengar PMI ya orang ngerti Mbak aku ini orang ngerti karena mungkin Bapak yowes orang ngerti lah aku tidak ingin memberi menggiring opini opini yang tidak jelas intinya adalah saya masih punya harapan untuk junda ngobrol atau diajak ngopi bareng sama Bapak Bapak KJRI ataupun Ibu KJRI dan kevokalan saya berbicara ini semoga bisa didengar oleh Bapak bahkan Bapak ngajak ngomong terus jadi itu aja dari saya karena Bapak tercintaku suamiku mas bujuk itu aja dari saya kurang lebihnya saya minta maaf wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh berkat Tuhan mengalir atas hidup kita semua semoga semua makhluk hidup bahagia dan terimakasih bye bye